Sekarang kita akan memperagakan skills lab untuk pemasangan fungsi buli. Fungsi buli dilakukan atas indikasi gagal memasang katheter uretra, karena sebab apapun, baik striktur uretra, atau ada batu di uretra yang tidak bisa dikeluarkan, ada penyempitan, meatus uretra esterna, dan sebagainya. Atau pada trauma uretra. Nah, posisi pasien, jadi indikasi harus jelas, yang tadi, kemudian harus inform konsen kepada pasiennya, baru dilakukan. Jadi inform konsen termasuk juga apa indikasinya, apa gunanya, bagaimana caranya, paling tidak itu yang disampaikan. Si pasiennya adalah tidur kelentang, seperti panegin lengkap ini. Nah, nanti untuk pemasangannya kita pakai panegin yang ini. Nah, tetap operator terdiri di sebelah kanan pasien. Ini, sebelum melakukan, kita harus menyiapkan alat-alat yang harus disediakan untuk pemasangan fungsi buli itu. Yang pertama adalah, kita sebenarnya tidak perlu menghafal apaannya. Kita tahu yang pemasang. Kita akan memasang fungsi buli, maka kita menyiapkan yang IV-CAD. Peket, pekateter intervinal, yang ukuran paling besar, yaitu nomor 14. 14 paling besar. Dia semakin besar nomornya, semakin kecil ukuran diameter sheet-nya. Jadi, dari dari jarum, fungsinya, dan shift-nya, sarung-nya. 14 paling besar. Tujuannya, supaya flow, aliran urinnya nanti keluar, itu lebih lancar. Nah, maka sebelum menusukan, tentu kita, terus menyiapkan sarung tangan. Sarung tangan yang steril. Nah, kemudian, sebelum kita tusukan, maka kita nanti harus memberikan tindakan ada antiseptik. Ya, di daerah Sukabubis itu. Tentu memakai povidon iobin, ya. Ini, kita masukkan. Kemudian, tentu kita memakai kasa yang steril, dan alat pemegangnya seperti pinset. Ya. Nah, kemudian nanti, kalau sudah ditusukan, maka dicabut jarumnya, maka disambungkan dengan infuset. Ya, infuset. Nah, kemudian, sudah keluar urinnya, maka nanti infuset-nya bisa kita letakkan, disambung nanti dengan urin bag, disediakan. Kemudian, kita perlu kain kasa juga, untuk menjaga stabilitasnya, dan kita fixasi dengan plaster. Nah, sekarang kita mulai, lokasinya dulu. Lokasinya adalah, di supra kubis itu, ini supra kubis, kita patokkan dulu kubisnya, os kubis, ya. Os kubis, kita raba, nah, kita raba, kemudian, daerah yang akan kita tusuk itu adalah, biasanya tiga jari di atas kubis itu, tiga jari di atas kubis, atau kalau kita pakai, kalau dua sentimeter, tiga sentimeter di atas kubis, ya. Di daerah sekitar itu, yang kita lakukan tindakan ada antiseptik, ya. Antiseptik, pakai kasa steril, kita pakai pinset, kemudian, kita berikan povidon di iodine, dan kita berikan ada antiseptiknya, mulai dari tengah sampai ke arah luar. Ya. Jadi daerah tindakan ada sekitarnya, ya. Bisa sekitar dua atau tiga kali, ya. Dua, kita buang. Ya, pasang, pasang, sudah ada antiseptik, kita pasang duduk bolong, ya. Diborong. Diborong. Kemudian, baru kita cek lagi, kubis, tiga jari di atas kubis. Di daerah yang akan kita tusuk, pakai kubis keteternya, kita tusukkan, tidak lurus. Diburkan, kemudian dicabut, jalurnya ditutup, supaya tidak, tidak berguna-guna-guna. Nah, kemudian, kita pasang, infuset. Infuset, kemudian kita kunci, ya. Nanti akan kita sambung ke ulimpik. Ulimpik. yang penting adalah, kita jaga dengan sampai mencobor, efeketnya, dengan, kita fiksasi. Tapi sebelumnya, kita belikan kasar dulu, supaya tidak terinfeksi. biasanya dua. Kita gunting dulu, supaya tidak masuk. Nah, kemudian, kita plaster, untuk infikasinya. Kalau kita memplaster, bisa minta bantu pada asisten, atau, untuk mulai-mulai, bisa menangani, harus juga kalau. Maka plaster yang sudah kita siapkan, jadi kita fiksasi, sambil ditekan, itu, apa, boketnya itu, dengan plaster. Nah, ditarik, ditekan, kemudian ditarik ke arah, kita biasanya itu, 8 penjuru mata angin. Ya. Tujuannya adalah, agar, tidak terlepas, Terlepas. Karena kalau terlepas, nanti, bisa terjadi, retensi olim. Lagi. Kita ke atas, kemudian, kita juga ke tengah, ke arah bawah, kita tekan, ke arahnya ke, ya. Ini. Kemudian ke arah, samping. samping, dan samping satunya lagi. Nah, ini sudah cukup kuat, jadi tidak, tidak tercabut, walaupun tertarik nah ini sebagai pengaman juga sudah tidak terjabut maka impulsifnya itu harus difiksasi lagi ke arah paha atau ke arah abdomen boleh satu ataupun dua karena kalau tercabut nanti produksi urin tulus tidak bisa keluar lagi retensi lagi sudah selesai ya ini dibuka maka dibiarkan urin pengalir nanti di nilai berapa volume urinnya yang keluar 500 atau 1000 atau lebih nah itu disebut urin inisial bisa gunanya dan kalau mau menunjuk pasirnya untuk mencari penyebabnya maka diperkirakan buli ini akan penuh lagi setelah 8 jam jadi begitu urin di kosongkan urin maka jarum sheetnya itu dia akan berada di luar buli maka akan terjadi retensi lagi walaupun jika belum sempat menunjuk bisa dilakukan pindakan yang sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati